Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan saat ini saya sedang packing ya Packing mau kirim ke pemesan yang sudah pesan Beberapa bulan yang lalu mungkin satu setengah bulan yang lalu ya Atau dua bulan yang lalu ini Nah ini saya ingin memberitahukan pada rekan-rekan Yang membeli bibit Terutama bibit yang masih muda seperti ini Ini perakarannya masih muda Karena bibit ini adalah bibit dari hasil cangkok ya Bibit hasil dari cangkok Nah ini perakarannya masih muda Jadi nanti sebaiknya pada saat diterima Pada saat membuka ekstra hati-hati Kalau perlu saat membuka pengaman plastiknya ini pakai gunting kecil ya Jadi dibuka perlahan-lahan Kemudian setelah dibuka Nanti diamankan di spray pakai air plus vitamin B1 Lalu dikocor pakai air ditambah dengan vitamin B1 juga Setelah itu ditempatkan di tempat yang teduh Jangan dirubah dulu polybagnya Jangan diperbesar dulu Biarkan dulu di polybag tersebut dan medianya Supaya dia tidak stress Hilangkan dulu stressnya kurang lebih sekitar 10 hari sampai 15 hari Nah setelah itu sambil nunggu ya Sambil nunggu itu 10 hari sampai 15 hari itu nantinya Mungkin bisa Perakarannya sudah siap Kalau mau digrunding bisa Atau kalau perlu ditunggu sampai sekitar 3 mingguan Nah kalau sudah 3 minggu insya Allah aman Coba kita lihat video berikut ini Bibit yang di Om Widianto Kiriman dari saya Di Gerabak Purworejo, Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam-salam pengangguran Salam sehat untuk semuanya Hari ini Saya akan grunding Varian Rostok C1613 Yang bersumber dari Om Iwan Setiawan di KSF Dulu saya beli bibit dari Om Iwan Datang pas sampai disini itu tanggal 9 Januari 2022 Nah ini akarnya sudah Tembus luar biasa Ini tunasnya juga sudah Sudah Ada tunas baru muncul Kemudian bibitnya sudah Sudah seger Nah ini rencananya yang akan saya grunding Itu besok tanggal 1 Februari 2022 Tapi karena akarnya sudah tembus Maka akan saya grunding hari ini Yaitu tepatnya tanggal 30 Januari 2022 Semoga ini nanti menjadi bakal rostok yang Luar biasa Dan semoga Nanti ke depannya bisa Tumbuh banyak ini Dan ini nanti rencananya akan saya Biarkan biar subur dulu Dan nanti agar saya perbanyak Terima kasih Om Iwan Ini akan saya grunding Varian rostoknya Semoga Nanti di Rejo Sari Grip Vaksini Rostok ini akan tumbuh dengan Sempurna Luar biasa Akarnya Oh iya lupa Ini bibit dari Berasal dari cangkok Luar biasa akarnya Wow Josh Ini akarnya sangat Josh Banyak sekali Rostok andalan Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati